Intro Nah teman-teman disini pasti udah nonton film Avengers Endgame kan Nah jadi di Avengers Endgame itu ada scene dimana Captain America Yang dari masa depan itu ketemu sama Captain America yang dari masa lalu Jadi mereka ketemu dan akhirnya mereka kelahi Nah lalu saya waktu nonton itu kepikiran nih Nah saran apa yang mau saya berikan misalnya kalau saya ketemu sama diri saya sendiri Pada saat baru pertama kali terjun ke Fustek Developer Nah jadi yang pertama yang pengen saya berikan sarannya untuk diri saya di masa lalu itu Mungkin saya pengen menyarankan untuk lebih menguatkan di bagian logika pemrograman Nah jadi waktu kita misalnya kuliah atau kita mempelajari pemrogram pertama kali Kita memang mesti tahu atau mesti mendalami dulu di bagian logika pemrograman Jadi kita mesti tahu bagaimana komputer itu bekerja Bagaimana komputer itu menjalankan perintah-perintah yang kita lakukan Akhirnya kita terbentuk bagaimana untuk berpikir secara komputasional Jadi kita bisa membuat aplikasi sesuai dengan apa yang kita perintahkan Atau istilahnya kita membuat algoritma dalam aplikasi Nah jadi cara menguatkannya mungkin bisa kita menggunakan website-website disini Yang tertera disini ada hacker rank, ada code wars, ada lead code, ada SPOJ atau ada masih banyak lagi Nah ini website untuk kita yang ingin mengasah skill kita di bagian pemrograman Jadi biasanya kita diberikan sebuah study case Diberikan sebuah soal yang mana nanti ada inputnya dan ada ekspektasi outputnya Dan kita disuruh untuk membuat coding atau membuat kode Yang mana kode itu harus membuat inputan tadi sesuai dengan ekspektasi outputnya Nah jadi kenapa kita perlu mempelajari ini Karena banyak pengembangan aplikasi di bagian codingnya itu banyak kita memerlukan pengolahan data disitu Jadi data itu sedemikian rupa seperti itu Kita perlu mengolah data itu menjadi data yang siap digunakan oleh user Nah oleh karena itu biasanya skill untuk seperti itu kita harus lebih menguatkan di bagian skill programmingnya Yang mana itu membutuhkan skill-skill yang seperti ini tadi Kita perlu belajar di hacker rank atau lead code Jadi bisa mengasah skillnya Nah yang kedua mungkin saran yang pengen saya berikan untuk diri saya di masa lalu Pada saat terjun di full stack developer itu ada Fokus di satu tech stack atau bahkan satu scope terlebih dahulu Nah jadi kita memang tidak perlu mempelajari satu waktu itu Mempelajari banyak teknologi Itu rawan untuk diri kita untuk tidak fokus Dan akhirnya kita tidak mendalami tuh teknologi yang sedang kita pelajari Nah jadi lebih baik memang kita fokus terlebih dahulu tuh Karena dulu jujur waktu saya pertama kali terjun di full stack developer Terjun di dunia pengumuman aplikasi Saya tidak fokus tuh karena banyak tuh yang ingin saya pelajari Nah memang kalau kayak gitu jadi membuat diri saya tuh pengetahuan itu tidak mendalam gitu Hanya tahu kulit-kulitnya saja Jadi saya ingin menyarankan diri saya yang dulu untuk lebih fokus gitu Untuk dipelajari terlebih dahulu Misalnya sudah mendalam Bahkan sudah membuat proyek sendiri Di ilmu yang saya dapatkan bisa Baru bisa pindah untuk scope selanjutnya Atau front end ke back end gitu Nah kemudian untuk scope tadi ya Nah jadi scope tadi kan ada back end dan front end ya Nah itu ada beberapa memang yang perlu kita kuasai Nah contohnya kenapa kita perlu mendalami suatu bidang terlebih dahulu Karena di front end sendiri itu banyak juga teknologi yang perlu kita pelajari Atau kita kuasai Nah oleh karena itu mending fokus terlebih dahulu Seperti disini ada di bahasa pemrogramannya sendiri Jadi itu ada banyak juga di front end ada mungkin yang lebih sering digunakan Ada javascript, ada html, ada css Juga teknologinya juga banyak juga di front end itu Seperti disini frameworknya ada react.js Ada di svelte Terus kemudian ada di angular, ada vgs Bahkan ada banyak Karena javascript ini dikenal sebagai Ya banyak teknologi ada framework yang setiap hari itu diluncurkan gitu Jadi memang kita mesti fokus dulu di front end Bahkan di teknologinya sendiri kita bisa fokus di satu aja dulu Misalnya di react.js Kita cukup fokus di react.js Nggak perlu teknologi lain untuk kita pelajari semuanya gitu Jadi ya back end juga demikian Kita perlu mempelajari lebih fokus Mungkin di bahasa programan tertentu Di php misalnya Kita fokuskan di php Baru kita bisa lanjut ke Mungkin framework yang mau kita gunakan Seperti Laravel Karena Laravel ini bahasa programannya php Kita bisa mendalami di situ Jadi kita memang harus fokus satu persatu terlebih dahulu Nah kemudian untuk Tadi bahasa programan itu banyak ya Bahkan di bahasa programan tadi Kita nggak perlu mempelajari semuanya di situ Bahkan tadi ada back end Seperti yang kita lihat di sini Back end itu ada php Ada javascript Ada python Nah itu banyak ya di situ ya Nah tapi sebenarnya kita nggak perlu mempelajari semuanya itu Kita cukup tahu di situ ada namanya tag stack Jadi stack yang Sekumpulan teknologi yang kita bisa pakai untuk membuat satu aplikasi Seperti di sini ada mer Itu kita bisa membuat aplikasi dengan Beberapa teknologi Yang pertama ada MongoDB Ada express.js Ada react.js Dan node.js Nah kita bisa tuh Keempat teknologi kita bisa menjadi patokan untuk kita pelajari Jadi kita misalnya belajar Di sini ada express.js Atau react.js di sini Nah kita misalnya belajar react.js yaudah Karena ini text.js yang kita pilih Kita nggak perlu nih belajar view.js Atau nggak perlu kita belajar felt.js Kita hanya bisa Kita bisa hanya fokus di text.js ini aja gitu Kemudian juga ada text.js Mean di sini ada MongoDB Express.js Ada angular node.js Nah di sini kita lihat perbedaan ada react.js dan angular kan Nah kita sebenarnya hanya memilih aja Kita mau mempelajari di angular untuk frontend-nya Atau mempelajari di react.js untuk frontend-nya Kita bisa memilih text.js yang mau kita pelajari Untuk kita fokuskan di pengembangan aplikasi kita Nah kemudian saran yang saya berikan untuk diri saya Pada saat terjun ke full stack Yang selanjutnya adalah Mempelajari satu persatu tapi mendalam Nah jadi ini seperti yang saya bilang sebelumnya Jadi kita tidak perlu mempelajari semuanya dalam satu waktu Hanya kita fokus aja di satunya saja gitu Nggak perlu langsung semuanya Nah kemudian Jangan terlalu FOMO Terhadap suatu teknologi Nah jadi FOMO atau Fear of Missing Out Kalau tidak salah itu Sebenarnya tidak hanya terjadi di dunia Mungkin Dunia yang bukan programming Di programming pun ada gitu Jadi Karena teknologi di pengembangan aplikasi itu banyak Nah bahkan setiap hari itu Banyak teknologi-teknologi baru yang diluncurkan setiap harinya Yang membuat teknologi itu kan Banyak sekali ya Nah kita Misalnya pelajari teknologi A Bisa aja besok udah ada teknologi baru yang mungkin lebih canggih gitu Nah tapi Kita nggak perlu ini ya Nggak perlu Terburu-buru gitu Nggak perlu FOMO Untuk kita Pengen mempelajari semuanya Kita cukup Fokus aja di apa yang kita pelajari sekarang Lalu kita dalamin itu Bahkan kita sampai tahu kekurangan dan kelebihan dari teknologi yang kita gunain Baru kita Misalnya sudah mendalam Kita bisa memutuskan Apakah kita bisa mempelajari teknologi yang baru itu Karena kita udah tahu kelemahan di bahasa program yang kita pelajari Atau teknologi yang kita pelajari Jadi kita lebih tahu Apakah teknologi yang baru ini Bisa nge-soft kelemahan yang ada di teknologi yang saya pelajari sekarang Jadi bisa Bisa ada Pemilihan keputusan seperti itu Nah kemudian Saya pengen juga memberitahu ke diri saya yang dulu Untuk bahwa Teknologi itu hanyalah alat Jadi banyak dari teman-teman saya juga Yang Sebenarnya aplikasi yang mau dibuat itu simple sebenarnya Bahkan Cuman mungkin Ngesimpan data Lalu menampilkan data gitu Tapi Teknologi yang digunakan itu Bisa Yang teknologi yang canggih banget gitu Misalnya Teknologi tadi Butuh Tadi pakai React.js Atau Vue.js Atau sebenarnya kita bisa Bisa pakai itu Bisa membuat aplikasi itu Hanya dengan HTML CSS JavaScript Nah itu kan sebenarnya Kalau pakai React.js itu istilahnya Lebih ke Overkill ya Atau overengineering ya Kita Terlalu pakai teknologi yang canggih Padahal aplikasi yang mau kita buat nih Hanya Hanya aplikasi sederhana gitu Bahkan sebenarnya Kalau cuman nampilin data Atau kita menyimpan data Sebenarnya bisa aja di Google Spreadsheet gitu Google Spreadsheet gitu ya Jadi Saya pengen Diri saya dulu tuh Lebih banyak ikut lomba Dan berjejaring Jadi Ikut lomba itu Mengasas skill kita ya Untuk bagaimana kita Apa Coding Atau mengembang aplikasi Secara bekerja sama Karena biasa lomba itu kan tim Dan juga bisa juga menambah Teman di perlombaan itu Bisa menambah jaringan juga Nah jadi Lomba juga bisa mempelajari kita Di bagian Sisi teknisnya juga Jadi kita mendapatkan ilmu baru di perlombaan itu Bahkan kita bisa Mendapatkan ilmu di bagian Kompetitifnya Jadi kita bisa menjadi orang yang lebih Kompetitif Karena kita bisa Karena kita udah mengikuti lomba Nah Kemudian saran saya Untuk yang dulu Mungkin Sidaknya Saran untuk kalian juga Bisa juga Punya mentor ya Punya mentor Karena Teknologi yang dipelajari itu kan banyak ya Kita perlu mentor yang perlu Nge-guide kita Untuk Mempelajari terhadap sesuatu Jadi mentor ini Bisa jadi Panduan kita Bisa nanya juga Misalnya ada masalah Atau bisa juga Nanya pendapat juga Terkait suatu Bug gitu Atau error Bisa nanya ke mentor Karena mentor juga Bisa membuat kita sebagai Ini lah Setidaknya kita Misalnya udah Mempelajari dari mentor Kita bisa menjadi mentor Untuk orang lain juga Jadi kita Bisa Inilah Pengetahuan terhadap Mentoring juga Nah kemudian Aktif kontribusi Di project open source Ini Sebenarnya Karena juga Banyak project-project Yang open source Yang ngebantu kita Selama programming Contohnya Kalau Text editor Atau Aplikasi untuk kita Ngooding Ada visual code Disitu Sebenarnya visual code kan Gratis ya Open source ya Nah kita Sebenarnya Dianjurkan untuk Aktif kontribusi Karena itu sebagai Ini Sebagai rasa Berterima kasih Kita sebagai Programmer ini Ke orang-orang Yang udah ngebantu Pekerjaan kita Nah Maka Rasa berterima kasih Itu kita bisa Luapkan di Bagaimana kita Aktif berkontribusi Di open source Bahkan open source Di Indonesia Juga banyak ya Contohnya Kayak Kemarin itu Ada Yang terkait Covid itu Ada orang yang Membuat aplikasi Yang Membuat aplikasi yang Open source Orang bisa Berkontribusi Yang mana itu Sangat bermanfaat Untuk orang-orang Yang mungkin Pengen informasi Terkait covid-19 nya Jadi kalian bisa Kontribusi disitu Bahkan hanya sekedar Memberikan insight Memberikan Pendapat Terhadap Aplikasi Itu juga Termasuk Kontribusi ya Nah kemudian Tidak pelit ya Untuk ikut course Untuk meningkatin skill Karena Ikut course itu Sebenarnya Ya banyak yang gratis juga Atau banyak yang Bayar juga Nah cuman Menurut saya Untuk yang kita Membeli Course-course Berbayar itu Tidak rugi ya Karena itu Menambah skill kita Disitu Menambah Kemampuan kita Jadi Menurut saya Tidak apa-apa gitu Untuk mengeluarkan Budget lebih Yang lebih bermanfaat Yang mana kita Bisa pakai course Bisa juga kita pakai Adinusa nih Untuk Untuk Apa Sebagai wadah kita Untuk course Untuk mendalami ilmu Yang kita dalami gitu Nah jadi Jangan pelit lah Jangan pelit untuk Meluarkan duit Lebih Yang mana itu juga Sebenarnya bermanfaat Untuk diri kita sendiri Untuk meningkatin value kita Nah kemudian Tidak pelit juga ya Untuk share Ilmu ke orang lain Karena Kalau menurut saya sendiri Jadi salah satu metode Pembelajaran yang Yang menurut saya efektif Untuk diri saya sendiri Itu Mengajar ke orang lain Jadi Mengajar ke orang lain itu Istilahnya sebagai Validasi diri kita Apakah kita ini Sudah memahami Suatu ilmu yang kita pelajari Jadi kita bisa Mengajarkan ke orang lain Bahkan itu Double in lah Istilahnya Double manfaat gitu Manfaat itu diri kita Untuk lebih Lebih paham terhadap Suatu teknologi Dan juga manfaat Untuk orang lain gitu Untuk kita bisa nge-share Ilmunya Ke orang lain Dan mana orang lain itu Bisa terbantu Dengan apa yang kita Share gitu Nah kemudian Yang terakhir Yang terakhir itu Bisa berkomunitas Kita bisa mengikuti Komunitas-komunitas Dari teknologi Yang tadi saya sebutkan Itu adalah Laravel Ada Vue.js Ada React.js Itu komunitasnya besar Di situ ya Di Indonesia sendiri Ada komunitasnya sendiri Laravel Indonesia Vue.js juga Vue.js Indonesia Kita bisa Mungkin masuk ke grup telegramnya Kita bisa bantu teman-teman Di situ untuk Ngesolve masalah mereka Atau bahkan kita juga bisa Berkontribusi di teknologinya itu sendiri Jadi misalnya kita memakai Teknologi Vue.js Misalnya Terus misalnya di Vue.js Kita temukan ada bug gitu Nah bisa aja kita Berkontribusi ke Vue.js nya sendiri Untuk Untuk kita berikan Solusi Terkait bug itu gitu Jadi kita punya Bahkan Bagus ya Punya kontribusi Ke teknologi Yang banyak orang pakai gitu Jadi berkomunitas Komunitas ini juga Sebagai ini juga Sebagai Ya cara kita Untuk berjijaring Ke orang lain Dan juga cara kita Untuk Bisa Bermanfaat Untuk orang lain juga Nah jadi Kalau saran saya Memang kita Dan tidak perlu Terburu-buru ya Terburu-buru untuk Mempelajari semuanya Kita bisa mulai dengan Cara hal sederhana Kayak kita Berkontribusi di open source luar Atau Bagaimana cara kita Datang ke event-event Dari komunitas itu Atau bahkan kita bisa Mempelajari Mengajarkan Apa yang kita Punya ilmunya Ke orang lain Karena itu Membuat diri kita Menjadi lebih bermanfaat Tidak hanya untuk diri kita sendiri Tapi untuk orang lain juga Terburu-buru 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 Terima kasih.